Jadi itu membantu teman-teman untuk menjelajahi data, mencari data sautan. Oke, ada setengah jam lagi. Kita mulai dengan input data. Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Kalau cukup, kita udah mulai aja entry data. Nah, ini kalau sebelah atas juga, kalau lagi bosen bisa chatting juga lah. Nah, ini saya sebagai manajer, misalnya. Saya mau menambahkan employee. Nah, khas aplikasi ini selalu menu create kita dari sebelah kiri. Makanya, create dulu. Create aja. Nah, ini. Saya balik lagi ke admin aja deh. Kalau admin, ada hambatan. Kalau ini mungkin lupa ngasih akasin. Jadi masih padahal, cuma bisa lihat aja. Nah, contoh misalnya admin. Saya login bagi admin, employee. Jadi selalu menunya... Kalau di sini, bisa login. Kalau di sini, bisa login. Ini nomor saya. Tuh. Tunggaknya. Nah, ini jalan. Pes. Nah, ada yang lagi login. Bagi user air. Nah, nanti kalau mau chatting, nanti tinggal ngawain aja sebelah. Atau kalau misalnya saya mau ngajak yang ngobrol yang lain, tinggal di-message. Kita ngobrolnya sama user, jadi yang ngobrol itu, manajer, dan yang mirah. Nah, ini meskipnya real time. Ada gak? Betul kan? Ini intermezzo aja, Pak. Nah, ini bisa kita jeladuh. Create. Nah, kalau di tampilan ini, khasnya itu adalah tombol create dari sebelah kiri. Terus nanti akan keluar form yang kira-kira jenis ambilannya seperti itu. Yang wajib diisi adalah biasanya yang hanya berwarna biru aja. Nih, disini yang wajibnya hanya employee name ya, yang perlu kita yang trik. Lain-lainnya sunnah. Dan diisi juga gak apa-apa. Artinya, gak bikin error. Tapi kalau yang warna biru gak diisi, dia gak mau mesin. Jadi misalnya kita... Karena ini yang wajib hanya yang warna biruan ini aja, harusnya di-save udah gak ada. Oke ya. Ini udah masuk. Kita cari di employees. Nah, disini coba puji. Cari. Nah, ada di situ. Nah, nanti mau dilengkapi fotonya, dilengkapi... Apa di sini ada banyak nih. Di tab personal information, edit. Nah, ini ada banyak. Dan-dan-dan warkening, NPWP, segala macam. Terserah, Pak. Sementara, di sistem ini banyak editan ala isian yang disunakan. Biar gak terlalu mengutani. Jadi artinya disunakan, P&T-nya bisa perempuan-perempuan. Nah, berikutnya adalah... Contoh, saya ingin memberikan penugasan ke Mas Puji. Kita juga misalnya bikin satu lagi dan busur. Reset, Pak. Pakai gini gak, Pak? Gak. Saya gak lengkap, gak apa-apa ya. Nah, misalnya... Pak Rosat, Mas Puji ini... Ibu dosen gitu ya. Di sini... Feel-nya banyak banget. Paling... Yang paling penting, dipandai kerja ini... Adalah is faculty. Faculty itu dosen. Bisa, ada fakulti, ada student. Kasusnya iya. Di kita bisa student juga. Bisa dosen juga. Terutama dosen yang sambil ngambil S3. Jadi dia nanti punya akses juga ke akademik. Jadi ketika logging, kadang-kadang dia jadi dosen, kadang-kadang dia jadi sesuatu. Di sini saya anggap dengan Pak Rosat dan Pak Puji ya. Nah, berikutnya, saya misalnya ingin memberikan penunggasan pada Pak Puji. Tinggal di klik di menu program, putih, ya. Kemudian, ya, balik lagi, memangnya pasti di sebelah kiri, create. Nah, ini misalnya penunggasannya apa? Arah, sumber, pesidang KPK. Jadi, saya sering banget. Nah, kemudian... Feel-feel-nya, ini banyak banget sih. Referensi itu adalah nomor surat yang internal sini. Kalau ada penugasannya dari kapan sampai kapan. Misalnya dari tanggal 15 sampai tanggal 2 hari sampai 2 hari sampai 2 hari. Lokasinya di Jakarta. Pakai tab-tab aja dia langsung pindah. Misalnya partnernya itu KPK. Di sini udah ada, belum ada. Kalau nggak ada, nanti bisa tambahkan. Tambahkan diri. Misalnya, yang guna bukan KPK, tapi misalnya istana presiden. Istana pre-presiden. Dia langsung membuatkan data rekanan yang namanya istana presiden. Kalau mau di-edit, makanya tinggal di-cantang ininya, gitu. Nah, ini. Misalnya istana presiden itu company. Atau organisasi itu. Nah, ini surat dari pengundangnya. Misalnya dari presidennya. Maksudnya itu, ya ini catatan musuhnya. Skor ini tuh, ini dari luar biasa atau bukan? Bukan. Nah, kemudian kita masukkan. Ini yang kita tugaskan, misalnya Pak Puji dengan Pak Arusat. Kita klik aja di sini. Kemudian tab, tab, tab. Nanti saya jelasin, lupa standar di bawah, Pak. Ini Pak Arusat. Ketik aja, Arusat. Nah, ini udah. Save. Ini udah, kesimpan. Jadi ada data satu, penugasan baru. Itu adalah penugasan, tadi yang terjadi apa? APK. Nah, ini. Nah, raksubah silahkan APK. Ini detailnya. Dan ini otomatis berlink dengan data orangnya. Kita buka aja satu tab lagi. Di employee. Kita buka. Kita buka profilnya Pak Puji. 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 Lihat di professional information. Data lainnya masih kosong ya, karena kita belum ada. Di UTI. Nah, ini. Jadi udah masuk ke Pak Puji. Ya, tadi penugasannya. Karena di dalam penugasannya ada Pak Puji, Pak Arusat. Di data Pak Arusat itu udah masuk. Jadi, otomatis nge-link ke profil pribadi masing-masing. Nah, jadi game free-nya bisa dari orangnya langsung. Ini di edit langsung di sini juga bisa, ya. Sebetulnya. Atau dari setiap topik datanya. Penugasannya ada penugasan. Nah, tadi saya sekilas sebut ada namanya, karena ini fokus utamanya Dupak ya. Nah, ada, tadi ada Dupak Standar. Nah, narasumber sidang KPK. Ya, kita edit di sini. Di sini ada entry-nya Dupak Standar. Dupak Standar TNN. Nah, ini adalah klasifikasi kegiatan ala Dupak. Jadi, kalau dari nebak nama aja, narasumber sidang KPK, kebetulan sistem belum bisa otomatis mengidentifikasi. Oh, kalau yang kayak gitu tuh kategorinya seminar. Jadi, memang harus direpinkan oleh yang entry-nya. Jadi, misalnya narasumber sidang KPK tuh apa sih? Dalam istilah orang rupak, itu masuk kategori yang mana? Nanti bisa kita pilih. Ini, klik search more. Kalau udah familiar sih biasanya tinggal nanti, ya. Nah, jadi narasumber KPK tuh apa kan? Memimik sembilan mahasiswa? Bukan. Memimik mulai kerja? Bukan. Data sharing? Bukan. Pelatihan sidental? Bukan. Apa nih kira-kira yang cukup? Ya, dipas-pasin akhirnya. Misalnya, sebagai apa nih? Sebagai... Apa paru set kira-kira yang cukup? Ini aja lah ya? Ini aja lah. Menjadi anggota... Bukan, bukan, bukan aja. Anggota delegasi... Ini tiba-sama. Tinggal ketik aja kalau udah tau. Delegasi... Nah, ini kan ada pertemuan... Oh, jadi yang gue tak... Anggap ini misalnya... Karena yang tau biasanya relevan sih ini temen-temen pegawai sih. Ini bisa ya. Nah, udah. Begitu aja. Nah, nanti pemilihan tipe kegiatan ala dupak ini akan memenuhi skor ini. Si orang-orang sebutnya. Gak beri? Ya. Ini tiba berarti sistemnya membuat surat tugas? Atau kita buat dulu surat tugas terus di-endrik gitu ya? Bisa dua-duanya, Pak. Sebetulnya. Kalau sekarang pengamalan di-stay, bikin surat tugas baru di-endrik. Tapi kalau misalnya Bapak pengen men-generate surat tugasnya dari sini juga bisa aja. Bisa. Bisa. Tapi informasinya terbatas gak sebanyak. Kan kalau surat tugas kan ewas-ewasnya berada. Ada nomor... Iya. Nomor suratnya ada, disini udah siapkan entriannya. Jadi balik lagi... Kalau disini ingin proses pembuatan surat tugas sudah lewat sistem, ya bisa aja. Tinggal diamalkan aja disini. Tapi kemarin sudah kita coba, agak susah karena narasi surat itu suka lain-lain. Kadang-kadang pedungan, pembiayaan dari apa, besok-besok pokoknya teksnya suka lain-lain. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah surat tugas yang biasa aja pakai word. Sudah surat tugas yang tanda-tanda yang terisi. Nah, sekarang kalau yang lalu-lalu, nih, kalau SCTA kan otomatis nanti 2006 mulainya gitu ya. Kan udah ada SCTA kan udah ada SCTA kayaknya nih. Ini bisa langsung gitu. Atau harus di-entry juga? Harus di-entry, Pak. Maksudnya, iya. Maksudnya, iya. Maksudnya, iya. Kalau SCTA-nya ada disini, detachment. Jadi nanti Bapak bisa upload file SCTA-nya surat tugas tadi. Tapi si data-data ini nya... Bintang, nggak paksa, kita di-entry lah semuanya. Kita disana waktu kemarin juga untuk mengejar data yang udah lewat. Kita mempekerjakan banyak PKL, Pak. Ada 10, Pak, PKL. Kan PKL SMA di sana gratis, Pak. Saya nggak tahu kalau disini. Jadi PKL selesai, Pak. Nggak sampai seminggu. Selesai. Ini semuanya? Semuanya? Iya. Baru-baru. Berapa? 10 orang PKL. PKL berapa itu? Berapa itu? Nggak banyak, Pak. Kalau disini kita belum banyak data yang kita entry. Yang agak banyak itu publikasi. Kemarin PKL banyak kita kerakan untuk entry publikasi ada 3050 data. Gitu. Ini nggak jatuh sebulan, Pak. Nyuruh PKL. Kalau Bapak-bapak saya yakin nggak sempat. Harus baca. Jadi, Unten terpaksa ini memang entry. Nggak bisa dari scanner otomatis untuk gitu. Termasuk data-data, project, segala macem. Itu ya, Beberapa. Kita pakai banyak cara sih. Untung entry. Ada yang kita nyuruh PKL. Ada yang kita bikin program untuk endot data. Karena nggak mungkin dikerjaan PKL. Contoh data yang nggak mungkin dikerjaan PKL itu adalah ini. Data nilai. Data nilai. Data nilai itu ada ratusan ribu. Jadi nggak mungkin kalau PKL. Jadi kepaksa kita bikin semacam program untuk endot data. Nah ini Pak. Data nilai ada 382.051 data. Sekian lah. Ini dikerjaan PKL ya selalu selesai. Tapi kalau data tugas tadi, cukup lah PKL. Nilai ada yang mencoba. 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 Kalau itu mah tinggal jalanin run, langsung login, dia baca dari si Ek, dia simpen di file excel, Ek ini langsung di upload otomatis Itu dulu pak, sebelum si Ek ganti sekali ya Begitu sekarang jalan, yaudah saya pakai Sekarang juga ya, untung kita pernah migrasiin itu sebelum saya ganti Jadi 2016 kita masih bisa sedot gitu ya, begitu 2017 ganti, ya saya akhirnya juga PKM Untuk yang per semester, enggak banyak sih sih Yang banyak itu ya itu, kumpulin malam Jadi, kira-kira gambaran entry nya seperti itu pak ya Nah, ini kayaknya kalau dijelasin satu-satu feel nya Mungkin enggak sempat Paling enggak tadi ada gambaran cara meng-entry nya hampir sama lah Setiap topik data di duty Ini kan penunggasan kayak tadi ya Kemudian di entry data project